Angka kriminalitas di Provinsi Jambi pada tahun 2023 turun jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disampaikan Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono saat rilis akhir tahun di Mapolda Jambi, Jumat 29 Desember. Angka kriminalitas di Provinsi Jambi pada tahun 2023 turun jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disampaikan Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono saat rilis akhir tahun di Mapolda Jambi, Jumat 29 Desember. Kapolda menyebut berdasarkan catatan Polda Jambi pada tahun 2023 ada 5.271 kasus kriminalitas. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2022, di mana tercatat terjadi 5.384 kasus kriminalitas di Provinsi Jambi. Turun 113 kasus atau 2,0 persen. Ditambahkannya dari 5.271 kasus kriminalitas di Provinsi Jambi tahun 2023, 4.099 diantaranya berhasil diselesaikan. Kapolda juga mengatakan jika kedepan Polda Jambi bersama Polres Jajaran akan terus melakukan upaya pencegahan agar angka kriminalitas bisa terus menurun. Kasus bisa diselesaikan. Yang matulilah, walaupun dengan angka yang tidak terlalu besar, tapi ini menunjukkan kinerja Direkturat Reserse Kriminal Umum pada tahun 2022, ada peningkatan pada tahun 2023. Tentunya beberapa tindak pidana menonjol yang tentu sering terjadi di masyarakat, yaitu pencurian dengan pemberatan, ada 897 perkara. Kemudian pencurian biasa 575 perkara, dan cukup banyak ini menggelapan, ada 407 perkara. Ini yang bisa kita lihat potret dari Direkturat Reserse Kriminal Umum, melihat kejadian yang terjadi dan upaya-upaya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi. Lebih lanjut Kapolda mengatakan seluruh jajaran kepolisian di Jambi, juga diharapkan agar dapat mencegah terjadinya kriminalitas. Paradigma telah berubah, polisi hebat zaman sekarang bukan lagi yang banyak menangkap atau mengungkap kasus, tapi polisi yang bisa mencegah kejahatan terjadi. Terima kasih.